Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini bersama saya Chandra Gupta Pada kesempatan video kali ini Kita akan membahas soal tes masuk Polri Untuk materi matematika dasar tahun 2022 Tetapi sebelum kita lanjutkan Simak video berikut ini Ngajar online jadi lebih mudah Pake teachmean Aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar Mau ngajar apapun gratis Yuk download teachmean di app store dan playstore sekarang Gratis Itu tadi video tentang aplikasi teachmean Yang dimana aplikasi ini penggunanya gratis Oleh karena itu buat teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi tersebut Caranya gampang tinggal klik di link deskripsi video ini Oke kita balik lagi ke topik pembahasan Yaitu tentang matematika dasar Ini adalah salah satu topik yang mungkin teman-teman agak kesulitan Tetapi jangan khawatir Tonton terus video ini sampai habis Kita akan coba belajar pelan-pelan Sehingga teman-teman bisa memahami dengan baik Tanpa panjang lebar lagi Kita langsung aja masuk di pembahasan Soal nomor 1 Soal nomor 1 27 ditambah 34 Kuadrat dikurang 235 Oke pertama Untuk mengerjakan soal campuran seperti ini Teman-teman ingat ya Teori atau metode ketika kita belajar waktu SD, SMP, dan SMA Kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung Baru dikurang Jadi kita tambahkan dulu 27 ditambah 34 7 tambah 4, 11 Nyimpan 1 61 Sehingga 61 kuadrat Dikurang 2345 Oke setelah itu 61 ini kita kuadratkan ya Jadi 61 dikali 61 1, 1 kali 1, 1 6 kali 1, 6 1 kali 6, 6 6 kali 6, 36 Sehingga 1, 6 tambah 6, 12 Nyimpan 1 1 tambah 6, 7, 3 Jadinya 3721 dikurang 2345 Ini kita kurang ya 11 kurang 5 Jadinya 6 Ini sisa 1 11 kurang 4 Jadinya 7 Ini sisa 6 6 kurang 3 3 3 kurang 2 1 Jadi 1376 1376 Sehingga Jawabannya adalah C Oke ini gampang aja ya Kita lanjut lagi Nomor 2 Akar 1369 Dikali Akar dari 2401 Dibagi 4 Ingat Untuk mengerjakan soal ini Kita Selesaikan dulu Yang akar ini Dengan akar ini Setelah itu kita kali Oke yang pertama Kita cari dulu Akar 1369 Gimana caranya Ingat ya teman-teman Kalau kuadrat Itu kan ada 1 kuadrat Sorry 1 Kuadrat 1 2 kuadrat itu 4 3 kuadrat itu adalah 9 4 kuadrat itu adalah 16 5 kuadrat itu adalah 25 6 kuadrat itu adalah 36 7 kuadrat itu adalah 49 8 kuadrat itu adalah 64 9 kuadrat adalah 81 Oke perhatikan disini Akar dari 1369 Perhatikan belakangnya ini adalah 9 Kita cari disini Yang belakangnya 9 Ini ada 7 Sama 3 Berarti Pilihannya itu Kalau enggak 7 Adalah 3 Dari mana 7 itu kan 7 kali 7 4 9 Belakangnya 9 3 kali 3 9 Nah setelah itu Kita lihat nih Dihitung dari sini 1 1 2 13 13 Itu adalah 3 Kenapa enggak 4 Karena kalau 13 itu kan Karena 9 itu kan di bawah 13 Kalau 16 ini di atasnya 13 Berarti kelebihan Sehingga kita ambil yang bawah Bawahnya 13 itu kan 9 Akar 9 itu adalah 3 Nah pilihannya antara 2 ini Jawaban Akar dari 1369 Oke setelah itu Kita coba salah satu aja Misalnya saya ambil yang 33 kali 33 3 kali 3 9 3 kali 3 9 3 kali 3 9 3 kali 3 9 9 9 tambah 9 18 1 kali 9 1 tambah 9 10 10 2089 Bedakan Berarti jawabannya yang benar adalah 37 Oke Sekarang Kita cari dulu Yang akar dari 240 Caranya sama Belakangnya ini 1 Kemungkinan kalau enggak 1 Jawabannya 9 Kenapa enggak 1 sama 9 Karena Kuadrat 1 itu 1 Kuadrat 9 itu 81 Belakangnya sama-sama 1 Setelah itu kita hitung dari sini 1 2 Kita garis 24 24 itu di bawahnya 5 Iya enggak 24 itu di sini Nah Berarti Kita gunakan 4 Kenapa enggak kita gunakan 5 Kalau 5 kelebihan Berarti kita gunakan 4 Pilihannya kalau enggak 4 1 4 9 Kita coba salah satu aja 1 kali 1 1 4 kali 1 4 1 kali 4 4 4 kali 4 16 1 4 tambah 4 8 6 1 1 6 8 1 Beda ya Jawabannya sama ini Sehingga Yang jelas jawabannya adalah 49 Oke Nah setelah itu Kita kali ini 37 kali 49 37 kali 49 Kita kali dulu 37 kali 49 7 kali 9 berapa? Ada yang tahu? 63 Nyimpan 6 Nyimpan 6 3 kali 9 27 27 ditambah 6 33 7 kali 4 28 3 kali 4 12 Tambah 2 14 3 8 tambah 3 11 Nyimpan 1 1 tambah 3 4 tambah 4 8 1 Sehingga Jawabannya adalah 18 8 1 3 Dibagi 4 Oke setelah itu kita bagi nih 18 18 3 Kita bagi 4 18 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 24 19 19 19 20 20 20 20 20 20 Sehingga jawabannya adalah A, 453,25 Sama ya Nah jadi caranya adalah kita cari akarnya dulu Habis itu dikali, setelah itu dibagi Cara mencari akar kayak gini ya Cara mencoba-cobanya Oke, kita lanjut di soal nomor 3 Berapa persen kah 36 dari 80? Ini gampang aja ya Cara mencarinya adalah 36 per 80 dikali 100% Nah ini cara mencari 36 dari 80 Setelah itu ini bisa kita coret ya Nah jadi 10 kali 36 sama dengan 360 bagi 8 36 bagi 8 berapa? Oke kita coba cari ya 8 kali 4 adalah 32 Berarti 36 bagi 8 4 4 kali 8 32 6 dikurang 2 4 0 nya turun 40 bagi 8 5 5 kali 8 40 Sehingga jawabannya adalah 45 persen Jadi jawabannya adalah D Oke, gampang ya Kita lanjut di soal nomor 4 Jika A 4,5 dan B 5,4 C A tambah B kuadrat Maka hasil A kuadrat dikali B dikurang C Nah pertama-tama kita cari dulu nilai C ini berapa C sama dengan A ditambah B kuadrat Sehingga A itu kan 4,5 Sementara B itu adalah 5,4 kuadrat Nah kita cari dulu kuadrat 5,4 5,4 dikali 5,4 4 kali 4,16 Simpan 1 5 kali 4,20 Tambah 1,21 4 kali 5,20 5 kali 5,25 Tambah 2,27 6,1 9,2 Komanya ada 2 angka di belakang koma Jadinya 4,5 ditambah 29,16 Nah setelah kita kuadratkan kita jumlah lagi 29,16 ditambah 4,5 Nah ingat penjumlahan pecahan desimal Komanya harus lurus ya 6 nya turun 1 tambah 5,6 9 tambah 4,13 Simpan 1 1 tambah 2,3 Jadi jawabannya 33,66 Nah setelah itu baru kita masukkan persamaan ini Jadi A kuadrat dikali B A kuadrat itu adalah 4,5 Kuadrat dikali B Sorry dikali B nya itu adalah 5,4 Dikurang 33,66 Nah kita kuadratin dulu setelah itu kita kali ini ya Jadi 4,5 Sebenarnya 4,5 itu gampang Saya itu udah tau 4,5 kuadrat itu 20,25 20,25 ya 5,4 Ini kurang 33,6 Oke kita kali dulu 20,25 Dikali 5,4 Komanya jangan difikirin ya Fokus sama ini aja 5 kali 4,20 2 kali 4,8 Tambah 2,10 Simpan 1 4 kali 0,0 Tambah 1,1 4 kali 2,8 5 kali 5,25 Simpan 2 2 kali 5,10 Tambah 2,12 Simpan 1 5 kali 0,0 Tambah 1,1 5 kali 2,10 0,5 1 tambah 2,3 8 tambah 1,9 0,1 3 angka di belakang koma Berarti 1,2,3 Jadinya 109,35 Dikurang 33,66 Oke setelah itu 109,35 Dikurang 33,66 Jadi 33,66 Kita kurang 5 dikurang 6 gak bisa Berarti minjem Jadinya 15 Kurang 6,9 Dipinjem sisa 2 2 kurang 6 Gak bisa minjem lagi 12 Kurang 6 6 Ini sisa 8 8 kurang 3,5 10 kurang 3,7 75,69 Jadi jawabannya adalah B Nah caranya gitu ya Teman teman Gampang aja Kita lanjut di soal nomor 5 0,3 Dikurang 0,3 Dikali min 3 Berapa hasilnya? Caranya sama Ini kita kuadratin dulu Berapa 0,3 kuadrat? Ada yang tau? Ya bener Jawabannya adalah Min Sorry Jawabannya adalah 0,09 Dikurang 0,3 Habis itu dikali Min 3 Nah ingat Ini kita kurang dulu ya Cara ngurangnya gimana? Karena nilainya 0,09 Ini lebih kecil Dibanding 0,3 Maka ini hasilnya pasti negatif Ya contohnya kan misalnya 4 dikurang 6 Ini kan nilainya lebih kecil dari ini Udah pasti nilainya negatif Sehingga ini dikurang ini 6 kurang 4 Min 2 Nah sama Ini posisinya juga Sehingga 0,3 Dikurang 0 Sehingga 0,3 Dikurang 0,09 Nah komanya ini harus lurus ya Ingat ya Kalau pengurangan desimal Atau penjumlahan Ini harus lurus Nah ini kan gak ada nilainya Kita anggap 0 0 dikurang 9 Gak bisa Berarti minjem Jadi 10 10 kurang 9 1 Ini sisa 2 2 kurang 0 0 nya turun Jadinya min 0,21 Dikali min 3 Nah ini min Dengan min Jadinya plus Tinggal kita cari nih 2 1 kali 3 1 kali 3 3 6 2 kali 3 6 Ini ada berapa angka di belakang koma? 2 Berarti 1 2 disini Jadi jawabannya adalah Positif 0,63 Jadi jawabannya Adalah D Oke kita lanjut Di soal nomor 6 0,24 Per 1,25 Dikurang 0,1 Dikali 150 Nah ingat Kalau bentuknya Seperti ini Kita selesaikan dulu Yang Bentuknya pecahan Biasa ini ya Jadi 0,24 Dibagi 1,25 Caranya gimana? Kalau teman-teman bingung Kita kali aja 100 Ya dikali 100 Supaya komanya hilang Jadinya 0,24 Dikali 124 1,25 Dikali 100 Jadinya 125 Nah setelah itu kita bagi Kayak biasa ya 24 Dibagi 125 Ini dibagi ini Jelas gak bisa Sehingga kita tambahin 0 Aturannya disini Tambah 0,24 140 Dibagi 125 1 1 dikali 125 Tetap 125 10 dikurang 5 5 ya Minjem Jadi sisa 3 3 kurang 2 1 2 kurang 1 1 115 Bagi ini gak bisa Berarti ditambah 0 1150 Dibagi 125 Adalah 9 Jadi 125 Kali 9 45 2 Kali 9 18 Tambah 2 Eh sorry Tambah 4 22 Nyimpen 2 9 Kali 1 9 Tambah 2 11 Jadi 1 1 25 10 10 Kurang 5 5 Ini sisa 4 4 Kurang 2 2 Nah ini tambah 0 lagi 250 Dibagi 125 2 2 kali 125 250 Sehingga jawabannya adalah 0,192 Dikurang 0,1 Setelah itu dikali 150 Kita kurangin dulu ya Caranya sama 192 Komanya harus lurus ya Nah jadi gini 2 9 1 kurang 1 0 0 0 Jadi 0,092 Dikali 150 Kita kali dulu 92 Kali 15 2 kali 5 10 Nyimpen 1 5 kali 9 45 Ditambah 1 46 2 kali 1 2 9 kali 1 9 0 6 tambah 2 8 4 tambah 9 Berapa 13 Oke Kita tahu tadi ada 0 nya ini ya Saya tulis cuma 15 Berarti ditambah 0 Ini ada berapa angka di belakang koma 1 2 3 1 2 3 Jadi jawabannya adalah 1 3 8 E Oke kita lanjut lagi Soal nomor 7 Jika 60% dari 83 Dikurang 9 Kuadrat Dan B adalah 6% dari 9 Maka Berapakah hasil A Dikurang B Oke kita tulis dulu A itu sama dengan 60% Ya dari Dari itu dikali Sebenarnya 83 Kuadrat Dikurang 9 Bukan kuadrat ya Pangkat 3 Sorry 9 kuadrat 60% itu kalau kita Rubah ke desimal Berapa sih 0,6 Karena 60% itu sama dengan 60 per 100 Jadi 6 per 10 Itu 0,6 Oke 8 pangkat 3 Ada yang tahu enggak 8 kali 8 64 64 kali 8 32 8 kali 6 48 Tambah 3 51 Jadi 5 1 2 Dikurang 81 81 2 kurang 1 2 kurang 1 1 1 kurang 8 enggak bisa Berarti pinjam 11 11 kurang 8 3 Ini sisa 4 4 Jadi 0,6 Dikali 4 3 1 Oke setelah itu kita kali 1 kali 6 6 6 kali 3 18 Nyimpan 1 6 kali 4 25 Tambah 1 6 kali 4 24 Ditambah 1 25 Komanya ada 1 Jadinya 258,6 Sekarang yang B Caranya sama 6% dari 9 pangkat 3 Dikurang 8 6% Kalau dijadikan Desimal 0,06 9 pangkat 3 Ada yang tau gak 9 pangkat 3 Itu berapa 9 kali 9 81 81 kali 9 9 9 kali 8 72 Jadi 729 Dikurang 64 729 Dikurang 64 9 kurang 4 5 2 Kurang 6 Gak bisa Minjem jadi 12 Kurang 6 Tetap 6 Ini sisa 6 6 6,65 Berarti 0,06 Dikali 6,65 Oke kita kali 6 5 kali 6 30 6 kali 6 36 Tambah 3 39 6 kali 6 36 Tambah 3 39 Oke ini ada berapa angka Di belakang koma 2 Jadi 1 2 39 Koma 9 Sehingga A Dikurang B Jadi 256 6 Dikurang 39 9 Oke Setelah itu 256 256 6 Dikurang 39 9 Ingat Kalau pengurangan Desimal Komanya harus lurus 6 Kurang 9 Itu gak bisa Berarti pinjam 16 16 16 Dikurang 9 Adalah 7 6 Kurang 9 Eh sorry Ini sisa 5 ya 5 kurang 9 gak bisa Pinjemnya 15 15 Dikurang 9 Adalah 15 Dikurang 9 Berarti Sisa 6 Ini Sisa 4 4 kurang 3 1 2 21 6 7 Ternyata gak ada Mungkin ada kesalahan Oh iya disini ya Salahnya disini Harusnya kan 258 Bukan 256 Ini salah tulis Jadi Kita rubah lagi nih Karena ada Kesalahan penulisan 258 6 Dikurang 39 9 6 Dikurang 9 Gak bisa 16 Kurang 9 7 Ini Pinjem Sisa 7 7 Kurang 9 Gak bisa Jadinya 17 17 Dikurang 9 8 Oke Ini Dipinjem Sisa 4 4 Kurang 3 1 2 Jadi Jawabannya Adalah C Bener ya 21 8 7 Nah Mungkin Salahnya disini Tadi Salah penulisan Saja Sehingga Caranya Udah Bener Dan hasilnya Sama Bener ya Oke Kita lanjut Lagi Soal Nomor 6 Nah Ini Kelihatannya Sulit ya Tapi Kita kerjanya Pelan-pelan Aja Caranya Gimana Kita Selesai Dulu Yang Di Dalam Kurung Jadi Mulai Dari 1 Per 3 Dikali 864 Ini Tinggal Dibagi Aja Dengan 3 Jadi 864 Dibagi 3 8 Dibagi 3 Jawabannya 2 2 2 3 6 8 8 Kita bagi dulu, 648 dibagi 4, 6 bagi 4, 1, 1 kali 4, 4, 6 kurang 4, 2, 4 nya turun, 24 bagi 4, 6, 6 kali 4, 2, 4, 8 bagi 4, 2, 2 kali 4, 8 Jadinya 162, terus 1 per 5 dikali 4, 6, 8, oke kita bagi lagi, 468 dibagi 5, 4 bagi 5 gak bisa, jadinya 46 bagi 5, 9, 9 kali 5, 45, 18, 18 bagi 5, 3, 3 kali 5, 15, 3, 30 Kita kasih koma, 6, 6 kali 5, 30, sehingga 93,6 Nah setelah itu kita kurang nih, 288, dikurang 162, dikurang 93,6 Satu satu aja, supaya teman-teman lebih mudah 162, 8 kurang 26, 8 kurang 62, 2 kurang 1, 1 Oke setelah itu kita kurang Satu, dua, enam, dikurang 93,6 Ini kan gak ada nih, kita tulis 0, anggap aja 0 0 kurang 6 gak bisa, minjem jadinya 10 10 dikurang 6, 4, ini sisa 5, 5 kurang 32 2 kurang 9 gak bisa, minjem 12 kurang 93 Jadi jawabannya adalah B, 32,4 Oke kita lanjut di soal nomor 9 ya Oke nomor 9, ingat ya, kita kerjain dulu yang di dalam kurung Pertama kita kerjain dulu yang ini 3, 3 per 4, dikali 20 Ini kita jadikan pecahan biasa dulu Jadinya, 4 kali 3, 12 Tambah 3, 15 per 4, kali 20 Ini kita bagi ya, 20 bagi 4, 5 Slide itu kita kali, 15 kali 5, 75 Oke sekarang kita cari yang ini nih 1, 1, 2, 5 dibagi 2, 1 per 4 Oke kita bagi, 1, 1, 2, 5 2, 1 per 4 itu berapa sih? 2, 25 ya Nah kita bagi caranya gimana Kita kali 100 aja supaya lebih mudah Semuanya dikali 100 Jadinya ini 1, 1, 2, 5, 0 Yang ini jadinya 2, 2, 5 Oke kita bagi 1, 1, 1, 2, 5, 0 Dibagi 2, 2, 5 Oke Ini kita bagi 1125 Ini 5 ya 5 kali ini, 1, 1, 2, 5 Ini kosong Nolnya sisa 1 Berarti masukkan ke sini Jadi jawabannya adalah 50 Sehingga 0,25 dikali 75 Dikurang 50 Nah setelah itu kita kurang dulu Jadi 0,25 dikali 25 75 kurang 50 kan 25 Oke 25 kali 25 Itu sebenarnya 6, 25 Komanya di sini ya 2 angka Berarti jawabannya adalah A Oke Kita lanjut Nomor 10 56 persen dikali 35 Dikurang 35 persen dikali 56 Oke Ini ada triknya Untuk mengerjakan soal ini Kenapa? Karena ini Sebenarnya angkanya sama Cuma dibalik Ini 56 persen Ini 56 Ini 35 Ini 35 persen Ya kan? Sebenarnya Bolak balik kan ini dengan ini Sehingga ini hasilnya Kalau bolak balik itu pasti 1 Yang sebelah sini juga 1 Sehingga 1 kurang 1 0 Jawabannya C Jadi ingat ya teman-teman Kalau ada bentuknya Dibolak balik kayak gini Dikali 35 35 persen dikali 56 Itu pasti hasilnya 1 Ini sudah sering soal seperti ini Jadi tinggal dikurang aja Jawabannya 0 Oke Itu tadi 10 soal Tentang materi matematika dasar Karena banyak teman-teman yang request Untuk mengerjakan soal matematika Jadi Saya buat video ini Buat kalian yang sudah komentar Di video-video sebelumnya Terima kasih telah menonton video ini Saya doakan teman-teman lulus Menjadi anggota Polri atau TNI Amin Jangan lupa like dan subscribe Agar teman-teman tidak ketinggalan Video-video selanjutnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton